soal menghormati kebebasan beragama, maka di bagian awal kita menjelaskan konsep yang dimaksud bebas apa, yang dimaksud agama apa, dan kenapa kita harus menghormati. Gitu ya. Di batang itu soal how. How itu soal implementasinya. Bagaimana cara kita menghormati kebebasan beragama. Termasuk bagaimana jika ada orang yang menolak untuk melakukan penghormatan berhadap keberagaman keimanan. Itu dijelaskan di batang. Jangan kebalik atau bercampur. Yang terbaiknya adalah buka berupa how, sementara batang berupa what. Itu salah. Di out, kebalik. Jadi what dulu baru how. Penutup, dan ini yang tricky. Teman-teman jangan sekali-kali mengakhiri tulisan dengan kesimpulan. Karena hanya tulisannya buruk saja yang berakhiri dengan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah bukti bahwa penulisnya tidak yakin tulisannya dipahami oleh pemacang. Karena dikasih kesimpulan. Karenanya ketimbang ngasih kesimpulan sebaiknya bagian akhir itu diberi penekanan kepada usul-usul. Terus apa? penghormatan terhadap kebebasan beragama. Sementara di batang kita kasih penjelasan soal bagaimana cara melakukan penghormatan terhadap kebebasan beragama. kita kasih soal. Soal itu adalah soal terus kenapa? Terus kenapa kalau kita mau, terus kenapa sih kita harus melakukan penghormatan terhadap kebebasan beragama? Atau kenapa, apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan penghormatan terhadap kebebasan beragama? Itu semuanya ditulis sebagai akhir. Tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang darinya muncul banyak tulisan lain. Itu sebabnya jangan akhir ditulisan dan kesimpulan yang boleh dituliskan. Kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian mari kita tingkatkan iman kepada Tuhan yang mahasiswa. Nah itu oke. Untuk pengajian. Tetapi untuk artikel jangan. Artikel yang ditutup dengan sowot. Sowot itu tidak harus dalam bentuk pertanyaan ya. Tetapi bisa juga berupa dorongan untuk melakukan refleksi diri. Jangan-jangan kita selama ini tidak sesuai. Jangan-jangan kita selama ini salah dan seterusnya. Selanjutnya adalah kita akan membahas sekarang berhidupan. Teman-teman kalau tiba-tiba pengen nyelah nanya langsung saja ya. Tidak usah nunggu saya berhenti. Ini yang pertama soal judul. Bagaimana cara membuat judul yang bagus? Pertama, judul yang bagus adalah judul yang singkat. Singkat itu adalah tidak lebih dari lima kata. Jadi satu sampai lima kata saja cukup. Judul yang panjang itu hanya boleh ada di judul-judul acara yang dilakukan oleh orang-orang kepala desa atau orang-orang RT gitu saja. Atau anak-anak PMII anak-anak GMNI. Kalau bikin acara itu akan panjang judulnya. Sama kayak acara kita hari ini. kalau mati apa sih bikin judul kok panjang di jahat. Mereka ngajak berantem. Kok nggak ngirankan? Padahal hubungannya nggak berakhir ya, Mas? Apa? Judul kalau panjang banget itu sama kayak judul sinetron akhirnya. Membuat pembaca malas membaca karena kita sudah paham isinya dari judul. Misalnya, kalau judul tulisannya adalah azab penjual HP yang ketika hidup sering menyiksa mertua. Nggak usah membaca artikelnya kita sudah tahu ini soal penjual HP yang semasa hidupnya menyiksa mertua lalu matinya kena azab. Udah. Iya kan? Nah, judul itu satu sampai lima kata saja. Nggak usah panjang. Karena semakin membuat orang penasaran maka judul itu semakin tebus. Karena judul fungsinya adalah untuk menarik orang agar membaca artikel kita. Termasuk orang itu yang mantan kita. Kita pastikan mantan-mantan kita membaca artikel kita dan membuat dia menyesal karena kita sekarang sudah keren. sementara dia masih jelas kayak gitu. Siatlas ini contoh ya. Saya kasih contoh soal judul-judul artikel yang pernah terbit di media masa dan pembacanya banyak. Yang saya kira salah satu sebabnya karena judulnya sangat menarik. Artikel yang pertama judulnya Gamang Tambang. Gamang Tambang ini artikel dari mahasiswa mahasiswa di berbicara setelah ini berbicara soal berbicara yang memberikan izin luas secara untuk perusahaan tambang. Sudulnya Gamang Tambang. Sudulnya yang pertama sudah yang terima. Yang kedua ini ada sedulnya masyarakat terima kasih. terima kasih. Anda membuat seperti itu. Maka saya akan melihat secara yang bagus. Yang kedua adalah jangan membuat judul yang besar. Kedian. Maka saya Bung Jokowi. Maka saya melihat tulisan yang jenis normal. Maka saya Bung Jokowi. Maka saya lebih suka bubur di campur nasi dan seterusnya. Judul-judul kayak gini tidak memikat pertama karena Anda tidak terkenal. Jadi bodoh amat kamu mau dukung Jokowi, mau dukung Sule, silahkan. Sule, seorangnya putus-putus. Kayaknya sinyal di tempatnya Mas Anam. Semuanya putus-putus ya. Mantannya muncul Mas. Putus-putus. Gara-gara ngomong Jokowi Mas. Disebut-sebut Jokowi langsung gini. yang tak saya suka dari Prabowo. Ada sebetulnya boleh sih bikin tulisan kayak gini tetapi dengan catatan Anda harus terkenal dulu. Jika yang membuat tulisan ini adalah SBY atau yang membuat tulisan ini adalah Iwantals yang semua orang tahu, pasti menarik. Tetapi kalau yang membuat tulisan ini adalah Riston misalnya yang sekarang sedang terdampar antar-berantar di klater dekat Mexico ini siapa? Kok pede banget kita harus tahu kan nggak? Nggak ini juga. Karena saya biasanya kalau menerima naskah lalu ada judul sayanya saya pasti kalau nggak saya ganti judulnya saya kembalikan. Bisa diganti nggak? Gitu. Yang ketiga adalah nakal. Apakah boleh bikin judul nakal? Boleh banget. Bahkan highly recommended bikin judul itu nakal. Nakal dalam artian bukan kurang ajar ya. Nakal itu dalam arti menggelitik orang untuk membaca. Itu oke. Contoh Negeri Tawuran. Kalau nggak salah yang nulis ini adalah Azumardi Azra. Ini artikelnya Azumardi Azra di Tempung. Ini nakal karena dua kata ini sebenarnya bermakna berlawanan. Negeri itu adalah konsep yang kita bayangkan sebagai konsep berkewarga negaraan yang aman-nyaman. Jauh dari kekerasan. Jauh dari Tawuran. Tapi malah kita bikin judulnya adalah seolah-olah ini adalah dua hal yang bertentangan. Negeri Tawuran. Katanya damai tapi ternyata Tawuran. Atau Dokter Jagal. Dokter pembunuh. Dokter itu kan nyeramatin nyawa orang. Tapi ternyata judulnya malah Dokter Jagal. Itu nakal. Nakal dalam konteks bikin kita tergelitik bikin kita kok bisa ya. Bukan kurang ajar ya. Nakal itu nggak sama nanti aja. Atau ini. Ini judul artikel saya. Saya terpaksa memuji-muji artikel saya sendiri karena saya nggak pernah melihat adaran artikelnya rahmat yang jadi viral. Agama Indomie. Ini artikel saya juga. Biar berikan aja siramat itu. Nggak pernah menulis. Atau Anda bisa juga pakai strategi numang tenar. Numang tenar itu begini. Anda tahu diri bahwa Anda belum terkenal. Ini fakta. Anda belum terkenal. Sama kayak saya. Saya jadi penulis karena gagal jadi artis. Karena saya nggak terkenal maka saya bisa jadi bikin bikin tulisan dengan numpang tenar ke orang yang sudah terkenal. Kok ada putih-putih ini? Oh, jangan-jangan ini kiriman cahaya dari Jokowi. Kecualan Kementerian Agama tentang Tata Bahasa. Ini adalah contoh artikel yang judulnya numpang tenar. Numpang tenarnya karena artikel ini yang nulis penulis terkenal banget ini. nggak usah saya sebuti namanya karena namanya mirip dengan nama saya. Menolak usulan Kementerian Agama tentang Tata Bahasa. Orang mungkin nggak kenal siapa penulis artikel ini tetapi orang kenal Kementerian Agama. Jadi ini siapa berani kritik Kementerian Agama ya? Kementerian Agama ya? Ini barangkali bisa menjadi salah satu pertimbangan orang untuk membaca tulisan anak. Atau kayak begini. Medebat ulil apsar. Ini saya belum memahami. Yang ulil apsar menulis tentang bukti keberadaan Tuhan atau apa gitu. Lalu ada artikel mendebat ulil apsar. Kita nggak pernah tahu yang nulis ini siapa. Karena dia nggak terkenal. Tetapi kita semuanya tahu ulil apsar ini siapa. Karenanya ini bisa menjadi salah satu strategi untuk meyakinkan orang agar membaca tulisan kita. Karena kan ini siapa yang menenai debat ulil apsar ya? gitu. Paling nggak orang terpancing untuk membaca tulisan kita. Sampai sini teman-teman paham ya? Aku memastikan tidak echo chamber. Echo chamber itu ngomong ke berat lalu aku sendiri yang mendengarnya. Buka ada jika Anda mau membuat paragraf awal paragraf awal itu berisi berisi ini. Ini isi di paragraf awal. Berisi pertama update. Update itu bisa Anda lakukan dengan frase kayak begini belum lama ini, baru-baru ini, atau menyebut tanggal. Itu karena jika Anda bikin artikel misalnya, Anda bisa awali dengan kasih update. Jika artikel Anda tentang pentingnya melakukan penghormatan berhadap kebahasaan beragama, Anda bisa ambil kasus terbaru. Misal, kasus terbaru jika tidak salah, dua hari yang lalu ada berita soal 31 atau 33 ormas di Bantu sedang menyiapkan pasukan untuk menyerang Sundawi-Witam. Teman-teman dengar enggak bahwa itu? Jadi 31 atau 33 ormas atas nama Islam bersiap akan melakukan penyerangan terhadap komunitas pemeluk agama Sundawi-Witam. Hal begini bisa menjadi pemicu awal untuk paragraf yang akan Anda buat. Lalu jelaskan soal apa yang penting, kenapa penting, lalu jangan-jangan. Tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang nadanya begini, naik, turun, naik, misalnya di paragraf itu kita mengangkat soal 31 ormas di Bandung yang segera mengerahkan pasukan untuk menyerang Sundawi-Witam. Apa nih, soal apa nih kita jelasin. Lalu apa yang penting, kenapa bagi kita yang mungkin bukan orang Sunda, mungkin nggak pernah ke Bandung, kenapa kita perlu aware dengan isu ini? Apa yang penting? Penting karena kalau sampai 31 ormas itu menyerang Sundawi-Witam, yang sebenarnya terjadi adalah bukan mereka yang menyerang Sundawi-Witam, tapi mereka yang menyerang kebebasan kita beragama. Misalnya, ini apa yang penting? Kenapa penting? Ya penting karena kebebasan beragama itu dilindungi dengan undang-undang. Misalnya, jangan-jangan, jangan-jangan ini bukan soal agama. Jangan-jangan ini soal politik praktis. Jangan-jangan ini soal ternyata ada salah satu dari mantan orang-orang Ormas ini yang sekarang jadi Sundawi-Witam. Kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan ini bukan soal agama. Jangan-jangan ketika kemarin ada kamrat yang ngaku jadi anaknya kardinal, jangan-jangan itu bukan soal agama. Ini hanya soal duit dan soal dia yang ternyata aku baca berita lebih lanjut tenang ya. Ternyata dia menggunakan kedok sebagai anak kardinal itu untuk menikahi gadis-gadis desa. Saya ulangi ya, gadis-gadis desa yang berarti harinya lebih dari satu. Dia nikahin banyak orang dengan mengaku sebagai mu'alaf dan anaknya kardinal. Ini bukan soal agama. Jangan-jangan. Ini berarti akan sangat bagus di paragraf awal Anda menjelaskan duduk persoalan tetapi juga menggelitik pembaca Anda untuk memikir opsi lain. Mas Hanam, maaf aku mau tanya dong. Bawah sama sama apa? Tadi kan soalnya memotong percaraan. Apakah redaksinya itu harus selalu jangan-jangan? Oh, enggak. Jangan-jangan. Ini adalah struktur isi. Kalau kata ya terserah aja. Nanti aku kasih contoh si paragraf jadi ya. Oke, deh. Ini isi gitu. Jadi maksudku ini kayak petanya. Jadi kalau kamu mau nulis, itu aku kalau dulu baca nulis artikel, strukturnya aku tulis di kertas aku tembal di dama. Jadi pas nulis artikel aku sampai melihatin kalimat update-nya sudah ada belum ya. Sisi word-nya sudah ada belum. kalau belum aku masukin. Gitu sih fungsinya. Bukan sebagai harus ada kata ini. Enggak. Oke ya. Ini contoh. Ini artikel saya di Tempo. Just word untuk FTF Isis asal Indonesia. Jika Anda jalan-jalan ke Gramedia Anda akan lihat artikel ini sekarang sudah jadi buku. Bukunya sudah jadi bestseller di Gramedia. Update. melalui rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Jogowi Dodo di Kompleks Istana Bogor pada Dorot. Ini update. Soal apa sih? Ini soal pemerintah yang memutuskan untuk menolak memulangkan sekitar 660 foreign asal Indonesia yang ingin berada di luar agri. Ini aku lupa bulan apa ya. Sudah lama sih. Ini yang soal dulu kita ramai soal apakah X-ISIS boleh masuk Indonesia atau enggak. Apa yang terjadi? Apa yang penting? Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk menjaga rasa aman masyarakat dan bahaya virus. Kenapa penting? Karena yang dibawa oleh para kombatan ini orang-orang ini bukan teroris biasa. Mereka adalah ex-teroris internasional yang dikenal sangat becam dan sadis. Ini sekadar peta saja. Jadi akan sangat bagus jika kamu nulis tapi detail begini. itu sebabnya di semua kelas menulis yang saya ampu saya selalu bilang jangan nulis nunggu inspirasi. Karena kalau nunggu inspirasi kamu amatir. Biasa jadikan menulis itu sebagai agenda harian. Jadikan menulis itu sebagai standar keren. Kamu belum merasa keren kalau belum menulis. Karena kalau nunggu inspirasi kelamaan kamu kelamaan enggak jadi keren. Itu sih poin gue. Datang apa yang harus kita masukkan di batang tulisan. Batang tulisan pertama adalah soal spesifik atau detail. Ini pertanyaan klasik ya. Teman-teman bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ini pertanyaan klasik. Kalau Anda menjawabannya secara detail Anda spesifik jawabannya mudah. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Dia buka pintunya lalu masukin. Kan enggak masuk? Itu pertanyaan kedua. Oke maksudku detail satu-satu kalau Anda punya satu pertanyaan atau satu topik yang akan dibahas bahas dulu selesaikan baru ke pembahasan berikutnya. Jangan loncat-loncat. Pembahasan pertama belum selesai Anda sudah loncat tapi ke pembahasan berikutnya. Hal yang kayak begini menyiksa dan menyiksa pembaca dan tidak baik untuk artikel Anda secara keseluruhan. yang kedua adalah argumen penulis. Yang paling sering saya jumpai adalah ada banyak sekali artikel yang ternyata di dalam artikelnya tidak ada argumen dari penulis artikelnya. Kenapa tidak ada? Karena penulis artikelnya terlalu nyaman melakukan putipan dari karya orang. Yang berarti artikel itu tidak berisi tidak berisi argumen si penulis. Ini sangat disayangkan. Ini contohnya. Ini satu satu halaman ya. Kata komunikasi menurut Dedy Mulyana oke dan menurut Onong Red aku ketiga menurut Beras Red pertanyaannya adalah menurut kamu apa? Tidak ada. Jadi menulis dengan mengutip itu bagus tetapi kebanyakan tulisan itu justru memabukkan. Karenanya ketimbang mengutip punya orang banyak-banyak sebaiknya argumenmu saja yang dibanyakin. Tetapi yang membuat saya heran adalah ternyata ada banyak dosen di kampus yang justru masih mewajibkan mahasiswanya untuk misalnya nih bikin makalah minimal 10 lembar dengan minimal footnotenya berapa gitu buku bacaan minimal berapa gitu kan buat apa? Kalau ternyata aturan itu justru membuat tulisannya jelek melebar kemana-mana karena seharusnya 5 halaman saja cukup tetapi minimal 10 halaman kata persennya berarti 5 halaman lagi kan sampah nggak ada isinya lalu ngapain juga kita harus mengutip banyak-banyak orang jika kita ternyata hanya mengutip 2-3 orang cukup untuk artikel sebaiknya begitu ya Anda harus tahu bahwa ini artikel Anda karenanya pastikan suara Anda ada di situ jangan jangan malah menjadi kayak tukang fotokopi ini tukang fotokopi namanya Anda penulis yang menyama sebenarnya Anda tukang fotokopi tapi Anda menyama jadi penulis karena nyatanya di tulisan Anda isinya full fotokopi ya kan bisa jadi yang kayak begini dilakukan karena ya tadi batasan silakan saja yang saya kasih adalah draft pertanyaan pastikan artikelmu bisa menjawab pertanyaan ini Bapak-bapak bagaimana saya menjawab mau diputus silakan mau diputus silakan tidak sama kali tidak yang pertama adalah Mat itu ada banyak sekali di chat orang ngapain ya kalau ada pertanyaan bantu lihatin ya ya mas tadi sempat putus-putus tapi ini sudah bagus lagi kok aku sih menduga sebenarnya kalau putus-putus bukan di aku sih di tempatku lima puluhan BPS bisa jadi di tempatmu bisa jadi di klaten yang baru kemasukan semua rumah semua berarti yang salah kamu karena ada klatennya aku gara-gara sekarang kelasnya Zoom semua itu sudah pindah akhir-akhir 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 bukan di sini masalahnya tapi ya penutup ya pertama adalah hindari memberi kesimpulan karena ini bukan pengaksian semuanya 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 lupa lupi kalau lupi semuanya saya tulisannya kembali ya dibuat kesimpulan itu biasa ya itu menguruskan sampai setengah juta ngasih kesimpulan sebenarnya kita ngasih putus-putus mas nah itu putus-putus mas enggak sanya saya mas kayaknya perlu cek sinyalnya dulu mas bentar ya asek ya iya nd home banyak masalah di Jogja banyak masalah masalahnya masalahnya saya enggak pakai nd home oh enggak pakai lagi enggak benar di sini 50 ya mas aku lihat ya atau karena lagi mendum banget ya depok depok yang salah mas tapi maksudku yang salah bukan saya lah enak aja ini kelihatan enggak tuh 50 45 41 41 31 speed should be fine tapi oke mas kalau ternyata enggak jelas barangkali nanti Rama bisa share recordingnya mungkin ya mas sekarang atau mungkin karena mantan saya melihat sih kayaknya terus dia melakukan segala jalan padahal mantanku sekarang lagi tidur sama kedua anak hasil perbuatan saya teman-teman teman-teman ini struktur penulisan jadi kalau di paragraf awal tayangkan ini sebagai bagian menulis itu kan ada tiga bagian pendahuluan, body, dan soal pendahuluan itu dimulai dari yang dari yang umum ke spesifik oke jadi kalau kita membahas soal misalnya nih mendukung LGBT let's say LGBTIQ LGBTIQ itu islami banget karena kepanjangannya adalah lembaga pimpinan tafsir ikhroh dan quran misalnya kita LGBTIQ secara luas lalu kita spesifik LGBT bagian apa yang kita dukungnya kita dukung hak mereka untuk berekspresi kah atau kita dukung hak mereka untuk merasa dicintai dan mencintai kah atau apapun itu ke sini jadi dari umum ke spesifik lalu bagaimana dengan body body itu karena di body itu berisi data sebenarnya data argumen kita itu plain saja sih datar saja baru di sowot nah sowot itu kebalikannya dari pendahuluan kalau di sowot kita mulai dari spesifik dulu lalu ke ke umum lanjut ini pendahuluan aku kasih contoh deh ini kayaknya ini ini contoh yang sebalik aku mau batuk pertama yang Anda lakukan adalah pendahuluan Anda menjelaskan duduk persoalan yang akan dibahas yang saya sebut tadi sebagai update misalnya ini contoh ya baru-baru ini publik digemperkan dengan berita tentang transpuan yang ditusuk di Aceh Anda sudah dengar berita ini ya ini terjadi kemarin malam lalu menekankan lalu menekankan bagian lalu menekankan bagian penting dan menarik dari statement awal kita dari update kita emang apa yang menarik dari dari kejadian itu emang apa pentingnya bagi kita untuk mengetahui ada transpuan yang ditusuk di Aceh pula kita kasih tekanan gitu meski begitu yang menarik adalah atau yang penting adalah reaksi publik masih adem ayam seolah hal ini tak penting untuk dibahas ini penting untuk kita bahas karena walau bagaimanapun penusukan itu gak boleh dilakukan gitu misalnya ya lalu ditutup dengan statement atau ide pokok teman-teman jangan lupa setiap artikel sorry setiap paragraf harus ada argumen Anda harus ada opini Anda jangan melulu soal kutipan atau update berita aja gak ada suara Anda sama sekali tidak setiap paragraf harus ada karena andai paragraf itu adalah tubuh maka statement Anda adalah adalah kelaminnya karena jangan biarkan paragraf Anda gak punya kelamin lalu ditutup dengan statement pokok itu tadi padahal keadilan tak boleh pilih kasih siapapun yang berbuat jahat harus dihukum misalnya ya ini bagian awal di bagian bodi atau isi nih kita tampilkan latar belakang masalah untuk mengerucut pada statement ini bagian awal kutip sumber terpercaya untuk menguatkan statement pastikan jika Anda menulis artikel Anda kasih kutipan kenapa? karena kalau gak ada kutipan sanatnya tidak jelas hanya satu karya tulis yang boleh dipercaya meskipun gak ada kutipannya Anda tahu apa itu? halo? ya mas apakah jenis tulisan yang boleh dikutip meskipun gak punya sumber kutipan? fiksi mas kitab suci oh lah ya? kitab suci itu kan gak ada footnote gak ada dafar isinya itu namanya sarah itu kutip sumber terpercaya lalu ajukan pertanyaan pasif sampaikan fakta menarik lalu beri refleksi makanya kalau di bodi itu begini saja contoh ya ini melanjutkan para kraft di awal tadi satu tampilkan latar belakang masalah untuk menguruskan pada statement barangkali status korban yang transpuan menjadi sebab malasnya masyarakat mengambil sikap kutip sumber terpercaya hal ini tampak dari pemberitaan kompas yang menyebut korban penusukan masih belum diurus warga teman-teman kalau ngutip artikel di media masa cukup begini saja sebut nama medianya lalu tanggal terbitnya bukan tanggal akses saya gak tahu dari mana orang kok ngutip dari internet misalnya hanya dikasih link internet lalu tanggal akses berdoa amat kamu mau akses tanggal berapa ini artikelnya tanggal berapa di upload gitu sebenarnya yang dirujuk itu adalah tanggal uploadnya bukan tanggal aksesnya karena kalau tanggal akses itu sama aja kalau kamu ngutip ke buku tapi yang kamu rujuk bukan tahun terbit bukunya tetapi tanggal berapa kamu baca bukunya gak penting banget ajukan pertanyaan pasif pertanyaan pasif itu adalah pertanyaan yang tidak untuk dijawab langsung tapi pertanyaan untuk direnungkan misalnya bukankah ini berlebihan masyarakat kok diem saja sih ada transpuan di tusuk diem aja kan kalian kalau ngikutin kasusnya si transpuan yang ada di Aceh itu masih terkapar di rumah sakit gak ada biaya karena itu adalah perilaku kejahatan atau apa gitu kita kok gak bisa ya mendahulukan kemanusiaan dulu itu misalnya bukankah kita ini sudah berlebihan pertanyaan kayak gini gak perlu dijawab tapi direnungkan itu beda dengan pertanyaan misalnya Rahmat tiba-tiba nanya bukankah aku ganteng itu langsung kita jawab karena itu bukan reflektif gak ada yang perlu direfleksikan dari pertanyaan itu beda dengan ini karena udah nyata ya mas gak usah dijawab kita cukup doakan saja semoga Tuhan memberi hidayah lalu sampaikan fakta menarik terkait latar belakang masalah fakta ini adalah fakta yang sebenarnya orang sudah pada tahu tetapi mungkin lupa transpuan adalah manusia juga sama seperti kita semua ini kan fakta semua orang tahu transpuan itu juga manusia tapi barangkali kita lupa karena kita bisa memperlakukan yang seenak-enaknya kita bully kita tusuk dia setelah kita tusuk biarin tidak ada yang nolong seolah-olah kalau kita ini lupa transpuan adalah manusia ini kan bagian dari cara kita mengajak pembaca kita untuk berefleksi jangan-jangan kita berlebihan lalu di akhir beri refleksi kejahatan semacam ini bisa menimpa siapa saja bukan hanya transpuan itu titik pentingnya kenapa kita harus aware terhadap kasus ini karena penunjukan ini bisa jadi untuk sekarang hanya menimpa transpuan itu tetapi kalau dibiarkan masyarakat mendiamkan kejahatan bisa jadi di masa mendatang hal buruk ini akan terjadi pada kita ini bagian dari refleksi penutup so what tinggalkan kesana mendalam kepada pembaca utamanya dengan analisis yang kuat tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang memberi kesan ke pembaca kesan ya bukan pesan ini beda kalau pesan itu biasanya adalah tulisan-tulisan yang berupa tulisan terkait dengan misalnya doktrin klaim-klaim kebenaran itu berisi pesan misalnya kayak sekarang kita berada di zaman yang gelap kulita maksiat berjadi di mana-mana karenanya perkuatlah iman kayak gitu itu pesan kita gak usah kasih pesan kasih kesan kesan itu buat orang selalu terngiang-ngiang dengan argumen kita jangan mengulang informasi yang sudah dicampai sebelumnya ini rata banyak dilakukan recap gagasan saja bukan pengulangan materi lalu para face statement beritahu apa yang baiknya dilakukan pembaca setelah membaca artikel ini so what mungkin kita sebenarnya adalah mungkin kita sebenarnya adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya mungkin kita adalah pelaku kejahatan sebenarnya sebab penjahat bukan hanya pelaku yang mendiamkan kejahatan adalah juga penjahat ini kita mengulang informasi ini kita di awal sudah ngasih tahu kita ini berlebihan karena kita mendiamkan kejahatan lalu sekarang kita kasih penekanan kamu tau gak sih penjahat itu bukan hanya orang yang melakukan kejahatan tapi dia yang mendiamkan kejahatan itu sama jahatnya dengan penjahat misalnya kayak gitu ya di bagian dari refleksi ini recap gagasan atau kita perlu para face statement kita perlu menjadi manusia yang lebih dewasa manusia yang adil dan bijak sejak dalam pikiran lalu beritahu apa yang sebaiknya penulis apa yang sebaiknya pembaca melakukan setelah membaca tulisan kita buang saja segala peraduka dan kok gak kelihatan disini buang saja segala peraduka dan kebencian yang tak berdasar itu kita semua adalah manusia ini kita ngasih perintah nih ke pembaca kita soal so what setelah membaca artikel kita kita kasih tahu detail kejadiannya kita beri argumen kita lalu kita kasih tahu pembaca soal apa yang sebaiknya pembaca kita lakukan yaitu membuang segala peraduka dan kebencian tak berdasar apapun yang terjadi transuan adalah manusia juga ini juga berlaku untuk teman-teman minoritas penganut penganut keyakinan minoritas di Indonesia apapun yang terjadi mereka juga manusia belum tentu agama kita yang benar kok bisa jadi agama kita benar tapi kita nya gak benar yang kita gak tahu saya ngasih catatan tambahan ya teman-teman kalau anda pengen ngutip anda bisa ngikutin model kutipan begini anda sudah bisa belum ngutip pakai google scroller halo udah tunjukin aja ha tunjukin aja gak apa-apa kita tahu deh gak tahu bentar si cantik ini kenapa kepalanya miring-miring kamu jatuh lah nanti kepalanya oh ala pantesan kamu ngaku si cantik lagi baca mas aku lagi baca catatan tambahan ya teman-teman kalau males nulis di males nulis apa bibliografi kayak begini dapar pustaka anda bisa langsung ke google scroller bentar let me share you gimana ya misalnya begini wait ini hp saya laptop saya baru dipakai oleh anak saya bentar anda bisa ngelihat layarku kan bisa-bisa mas anda ke sini saja google scroller lalu di google scroller ini anda masukin nama penulis atau nama buku misalnya anda pengen mengutip tulisan terbaru terbaru dari let's save novel harari lah ya keluarnya ini misalnya ini deh kalau anda mau ngutip tulisan ini anda kan gak perlu nulis semuanya anda cukup klik di bagian ini site ini berarti citasi klik saja muncul semuanya lalu tinggal anda mau pakai yang mana MLE atau EPA di Indonesia yang dipakai dua ini kalau anda nulis ya jadi tinggal di copy paste biasa aja begini ini menghemat waktu tinggal di copy salin lalu paste di word end of stone anda gak perlu menghabiskan banyak waktu untuk nulis satu-satu dimiringin atau gak ini sudah miring kita cukup kalau di Indonesia dua ini yang sering dipakai MLE dan EPA sementara Chicago, Harvard dan Vancouver ini tidak dipakai di Indonesia itu catatan tambahan yang pertama soal citasi biasanya citasi dipakai di halaman terakhir bibliografi atau di footnote tadi ada yang nanya sebaiknya pakai footnote atau pakai e-note itu beda-beda mau gak saya jadi UGM sudah gak boleh pakai footnote pakainya e-note tetapi di UIN sulan kalijaga pakainya footnote jadi mau pakai yang mana ikuti aturannya saja kalau artikel lepas tapi artikel lepas di media pakainya e-note selamat menikmati